Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Intro Kejati Bali menahan Rektor Universitas Udayana Denpasar dalam kasus dugaan korupsi. Warga di Seraya dan Kubu Karangasem, kesulitan mendapat air bersih. Berwisata menikmati kehidupan pantai Jerman di Kabupaten Badung. Intro Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali Senin lalu akhirnya menjebloskan kepenjaraan Rektor Universitas Udayana. Inyoban Gede Antara bersama tiga tersangka lain. Tersangka ditahan dilapas kerobohkan selama 20 hari untuk memudahkan penyidik menggali keterangan serta tidak menghilangkan barang bukti. Sebelumnya, Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Ia menjalani pemeriksaan beberapa kali hingga akhirnya ditahan. Selain Rektor Universitas Udayana, penyidik Kejaksaan Tinggi Bali juga menahan tiga tersangka lain, Madeyus Nantara, Igetut Budiartawan, dan Nyoman Putra Sasra. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali memanggil tiga tersangka dan satu tersangka berkas terpisah yang tersangka inisional inga pada hari ini. Baru saja selesai dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan di mana tersangka inga diperiksa yang kedua kali pada hari ini dalam berkas penyidikan, sedangkan tiga tersangka lainnya diperiksa untuk melengkapi petunjuk dari jaksa peneliti dalam berkas pertama. Mulai hari ini penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan ditempatkan di lapas kerobokan. Memperlancar nanti seandainya diperlukan sebuah waktu ada pemeriksaan atau keterangan yang dikembali diperlukan oleh penyidik. Dan tentunya kelancaran dalam kelimpahan perkara tersebut. Perkiraan audit kerugian keuangan negara adalah Rp335 miliar. Itu berdasarkan hitungan? Berdasarkan audit internal dan audit eksternal yang telah dimintakan oleh NDI. Akibat perbuatan para tersangka, Kejaksaan Tinggi Bali memperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp335 miliar. Gede antara menjabat sebagai rektor Universitas Udayana, periode 2021-2025. Ia berperan sebagai Ketua Panitia Peneriman Mahasiswa Baru Jalur Mandiri tahun 2018-2020. Tim Liputan melaporkan dari Kota Benpasar. Dampak kemarau panjang dan kakeringan menyebabkan warga di desa Seraya Timur dan di Kecamatan Kubu saat ini mengalami kesulitan air bersih. Sumber mata air atau cubang di tempat penampungan air di sebagian besar wilayah Kubu mengering. Pemkap bersama Pores Karangasam berusaha membantu warga dengan memasuk air bersih dengan menggunakan mobil tangki. Selain menyalurkan langsung ke rumah warga, air bersih ini juga disalurkan ke cubang komunal yang kerap dimanfaatkan warga. Ketirian ini kan dapat dari Elino. Kami setiap ada masyarakat yang ingin tambahan air bersih, kami selalu akumodir. Tapi tentu berhub. Artinya tetap ada penyaluran Pak Nge? Ada, sampai ada Seraya Kubu, sampai ada. Bantuan air bersih ini sangat membantu warga. Karena jika warga membeli dari mobil tangki, mereka harus mengeluarkan uang hingga 400 ribu rupiah per tangki. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasam. Harga beras yang akhir-akhir ini tidak bersahabat, mendorong warga di Kabupaten Bangli beralih ke ketela rambat. Ketela saat ini menjadi alternatif pengganti beras, karena harga beras yang terus merangkak naik. Kondisi ini membawa berkah, salah satu pembuat caca ketela rambat di Kabupaten Bangli. Semenjak harga beras naik, Mudari mengaku bisa membuat caca ketela hingga 8 kg per hari. Biasanya ia hanya membuat 3 hingga 5 kg per hari. Caca ketela ini nantinya akan dicampur dengan nasi, agar penggunaan beras lebih hemat. Kalo jualnya berapa, Bu? Per kilo? Per kilo? Per kilonya? 30 ribu, banyak ya. Kalo saat ini kan beras mahal, Bu? Gimana, Bu? Berasnya mahal mungkin. Ini yang caca ini mau bungkus, kalau beli, 3 ribu mau bungkus. Yang beli semakin rame atau gimana? Rame, Mas. Untuk campuran nasi, ya? Campuran nasi, ya. Kalo bahasnya sendiri memang ketela rambat saja, ketela bun mantan, ya? Iya, ketela bun mantan. Pembuatan caca ketela tidak terlalu sulit. Ketela rambat hanya dibersihkan bagian kulit, lalu diparut kasar, dan selanjutnya dijemur hingga kering. Setelah itu siap dimasak atau dijual. Di pasaran, harga caca ketela ini dijual 3 ribu rupiah per bungkus, atau sekitar 30 ribu rupiah per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pangli.